Semua guru itu gak cuma satu negara doang, mereka ada yang dari negara Amerika, saya sitting di Bulgaria sama di Yunani, di Greece, dan mereka ada tim lokalnya. Alhamdulillah, mereka sangat apresiat apa yang saya pernah kerjakan. Terima kasih. Kalau gak digubukin, saya gak dapet duit. Pengalaman yang sangat berharga banget buat saya, satu frame, sama banyak pemain-pemain yang bisa dibilang senior, yang punya banyak pengalaman, banyak berbagi rasa dalam arti, bukannya berbagi apa, saya. Aku arti, soalnya, tetap pahit diwawancara sama lokal mau. Masih uraja, kan? Masih. Masih leceh ya? Iya, berbagi rasa, mereka ternyata yang kita pikir, dirual ekspektasi gitu. Kita satu, pas sudah kerja, suasana kerja, satu set gitu, yang mudah, gak ada rasa, apa ya, ya, start track masih otomatis saya sebagai pemain baru di, apa, dunia film. Katamu mereka-mereka yang udah berpengalaman puluhan, puluhan apa, puluhan film, ataupun ratusan film yang mereka sudah kerjain, dan berbajet besar gitu kan, berbajet puluhan juta, ratusan juta mungkin. Itu kan yang gak bisa di, apa ya, gak bisa dicapai dengan, bisa dibilang kita mendaftar ataupun, apa, ikut casting gitu, ini kan salah satu pilihan, itu yang saya bilang mungkin miracle dari Allah subhanahu wa ta'ala, saya kasih kepercayaan sama mereka, sama Allah juga, ya, kalau buat masalah rejeki, itu ngikut pasti otomatis, tapi kan kepercayaan yang saya cari, alhamdulillah. Warni, fighting sama Jason Satom, ada luka-luka mas? Luka hati mas, iya, walaupun kita pas on set, fighting, apa, beradikan di on set, kita gak pernah latihan, gak pernah ketemu, gak ada latihan, sama sekali kita gak ada waktu untuk latihan. Itu yang saya bilang, pengalaman orang yang berpengalaman sama orang yang instan, itu sangat beda, yang saya rasakan. Jadi, gak perlu latihan, jadi on set langsung, langsung bisa berbagi chemistry. Dia memberikan saya, dan saya juga, apa, sangat, sangat, apa, mudah untuk mencairkan suasana gitu. Walaupun dia sangat, wah, udah perang utama, lead actor-nya, dan, apa, producer juga, dan, ya, bisa dibilang dia sultannya di lingkup situ kan, tapi, dia tidak merasakan dia itu sebagai siapa. Dia malah tetap, apa, menyamaratakan level-nya gitu. Berarti, kasarnya itu, kita sama-sama tinggi gitu. Wah, itu, yang saya rasakan, saya merasa nyaman dan aman, convert banget di lingkup mereka. Dan, setelah darah juga, alhamdulillah, sangat percaya, dan saya dikasih kepercaya untuk, meng-create, ada beberapa koreo juga, walaupun di sana ada, apa, tim, dari GC team, JG Chen stand team, yang, yang menangani koreonya. Tapi, memang, alhamdulillah, dari pihak mereka pun, memberikan kebebasan buat saya untuk ke adegan di fighting-nya. Berapa hari, sebetulnya, berapa bulan maksudnya syuting itu? Syuting sebetulnya sih, saya sebentar, ada beberapa, kurang lebih, sebulan lah ya. Cuman, kan, saya di sana total dua bulan, karena, itu dia, kita menyesuaikan schedule dari beberapa aktornya juga, dan, schedule dari beberapa lokasi. Gak bisa sembarangan, misalkan saya, misalkan sebulan, saya sebulan langsung. Ya, pasti, utama-tama saya menyesuaikan beberapa aktor. Jadi, cuman, ada beberapa aktor yang menyusul, jadi, ada beberapa hari doang. Jadi, dia langsung, apa ya, dischedulin sesuai dengan waktu. Kok, bahasa Inggrisnya udah lancar sekarang, ya? Ya, cuman, kalau misalkan ada yang mau nanya ke toilet, you yes, you know, you know, you yes, you know. Gitu aja sih, bro. Kalau you know, lo cemur kali, you yes aja. Ada cerita unik atau, kesulitan apa gitu, yang dirasa di sana mungkin? Kesulitan sih, alhamdulillah, mbak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam arti kesulitan tuh, saya nggak menemukan kesulitan di sana. Malah, diketemukan sama saya, keharmonisan dalam keluarga gitu. Harmonis banget dalam satu kru itu, makanya, saya beberapa proyek di Indonesia pun, di luar. Sebetulnya sama aja, cuman mungkin environment yang nggak beda, pasti otomatis. Masa jam kerja, apa, totalit, bukan totalitas apa ya, jam kerja lah, pasti otomatis yang bener-bener kita bedakan. Dan environment dari tim kru segala macem, walaupun mereka nggak cuma satu, dari semua kru itu, nggak cuma satu negara doang. Mereka ada yang datang dari Amerika, saya syuting di Bulgaria sama di Yunani, di Greece, dan mereka ada tim lokalnya. Alhamdulillah, mereka sangat apa ya, sangat apresiate apa yang saya udah pernah kerjakan. Mereka menghormati apa yang saya sudah kerjakan dengan film-film atau proyek yang sebelumnya gitu. Dan mereka, alhamdulillah, saya nggak menyangka mereka, apa yang mengenali saya lah, mengenali dengan, wah, pernah main Instagram itu mereka minta foto, sangat mengapresiasikan apa yang sudah saya kerjakan lagi. Makanya, saya lihat lingkungan sangat nyaman, harmonis, hangat, dan lancar semuanya gitu. Itu berapa lokasi sih? Berapa lokasi sih? Mas, berarti tahun depan tayang apa? Tayang? Tahun depan insya Allah sih. Secepat-cepatnya akhir tahun, akhir tahun lah, Desember gitu katanya, soalnya kan post-pro yang lama ya, daripada produksi. Berapa lokasi sih, Mas, salah satu pencapaian terbesar di tahun ini, dia gimana ngeliat 2021 dan ada planning ke depannya ngasih di 2022 dengan resolusi 2. Planning resolusi saya mah, ya, penting saya mau apa, bisa bahagia sama keluarga, waslah kerjaan, akhirnya saya pikir, hasil rematis namanya kerja, tanda kutip, saya meninggalkan keluarganya. Dalam arti, saya berjuang. Untuk nama Alhamdulillah, saya bawa nama bangsa, bawa nama keluarga, bawa nama baik orang tua, saya jaga semua nama baik mereka, jaga nama baik saya punya negara yang saya duduk di sekarang, saya tinggal sekarang. Mereka mengenali entah berentah di Gris sana, mereka ternyata tahu Indonesia di mana tempatnya dan geografisnya tepat ada di situ. Tidak arti mereka, oh, dari Indonesia. Maka banyak yang bilang, Indonesia mananya Bali. Bro, sangat sedih bro, Indonesia mananya Bali. Sedangkan Bali itu ya bagian dari Indonesia. Ya, kita jelaskan Bali itu ya bagian dari Indonesia. Alhamdulillah, kita dapatkan di sana sebagai, saya bawa budaya, kultur Indonesia, pencaksilat. Terus sangat jujur, saya menunjukkan apa, budaya, kultur saya sebagai pencaksilat. Ternyata, yang mereka lihat, ya sangat beda dengan kebudayaan yang lain. Dan bisa dibilang, saya alhamdulillah bisa berhasil lah untuk menggunakan budaya Indonesia lah ke sana. Ada proyek besar mas, mungkin tahun depan lagi ya? Amin. Di luar mungkin? Ya, insya Allah sih, kalau itu ada di Netflix, judulnya The Bellhop, udah-udah di, apa, anunsi di, di, apa, di IMDB. Insya Allah tahun depan kita produksi. Berarti nanti balik lagi ke sana, ninggalin keluarga mungkin? Pasti otomatis. Itu berarti ada planning mas, tahun, apa, akhir tahun ini, liburan bersama keluarga, habiskan waktu bersama keluarga? Akhir tahun sama keluarga, awal tahun sama keluarga, sebelum saya kerja, masih tempatis jauh, lama, saya habiskan semua sama keluarga waktu. Kemana rencaranya? Ada liburan bersama, liburan bersama keluarga keluarga? belum tahu kemana. Kalau kemananya, insya Allah sih, di daerah Kanada lagi sih, di Winnipeg kalau nggak salah. Jauh lagi. Berapa hari, dicatanya? Dua hari, pulang perih. Tapi se-excited apa sih, anak-anak akhirnya diajak liburan keluarga besar bersama? Se-excited apa sih, anak-anak mungkin akhirnya liburan bersama? Se-excited mereka tuh pas bapaknya pulang, itu sih. Mereka pasti teman-teman sih, pasti jenuh lah ya, sekolah, aktivitas di rumah, sekolah pulang pergi, apalagi waktu pas virtual ya, di rumah terus, pas sekarang udah ada aktivitas ke rumah sekolah, udah enak. Tapi pas udah lengkap, keluarganya, bapaknya ada di rumah, itu yang tanpa bisa dibuat-buat, anak kecil ya, pas bapaknya pulang, mereka semuanya kayaknya nggak ada pemikiran yang... Yuk, syukuran. Nggak ada yang buat mau kemana, yang penting bapaknya ada di rumah, ada di pulukannya, tidur bareng-bareng, tumpul lagi dengan keluarga. Itu yang paling direndukan ya, Mas? Waalaikumsalam.